Jangan lupa untuk subscribe youtube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Untuk ke-6 kalinya, Tim Nasional Indonesia lolos ke final Piala AFF. Bisa dibilang, ini merupakan kesempatan besar Tim Nas Indonesia untuk mengakhiri kutukan juara di Piala AFF. Sebab, 5 kali lolos ke final Piala AFF, yakni 2000, 2002, 2004, 2010, dan 2016, skuad Garuda. Selalu tumbang dari lawan-lawannya di partai puncak. Dari laga final tersebut, Indonesia selalu tumbang dengan skuad gajah perang alias Thailand. Pada final Piala AFF 2002 misalnya, setelah berhasil menahan imbang Thailand, skuad Garuda harus takluk 2-4 di babak adu penalti. Kemudian pada final 2004, di mana format final telah menggunakan kandang dan tandang, Tim Nasional Indonesia masih belum beruntung menjadi juara. Mereka takluk 1-3 dan 1-2 dari Singapura dalam laga dual leg. Tim Nasional Indonesia kembali lolos pada final Piala AFF 2010 yang diadakan dengan tuan rumah bersama Indonesia dan Vietnam. Saat itu, skuad Tim Nasional Indonesia dihuni oleh nama-nama top seperti Firman Utina, Bambang Pamungkas, hingga Christian Gonzales. Sayangnya, mampu terengginas di babak grup hingga semifinal, mereka harus takluk dengan Malaysia dengan skor agregat 2-4. Indonesia absen di final edisi 2012 dan 2014. Skuad Garuda baru kembali berjaya usai masuk final Piala AFF 2016. Namun lagi-lagi, Indonesia gagal menjadi juara, usai buah Solosa dan kolega takluk dari Thailand dengan agregat 2-3. Usai menjalani kiprah buruk di Piala AFF 2018, dengan hanya menduduki peringkat keempat grup B, Tim Nasional Indonesia kini kembali menunjukkan tajinya dengan melenggang ke final Piala AFF 2020. Dalam 5 final Piala AFF yang pernah dilakoni Tim Nasional Indonesia, tiga diantaranya adalah menghadapi Thailand, sayang ketiganya berujung status runner-up. Lantas, dengan transformasi dan semangat pemain muda yang dibawa Sintayong, bisakah Indonesia membayar lunas kegagalannya di 5 final Piala AFF sebelumnya dengan menjadi juara di edisi 2020? Semangat terus, Tim Nasional Indonesia! Terima kasih telah menonton!